Guys, kalau kamu beli saham, itu di harga A, B, C, atau D. Kalau kita benar belinya, itu bisa untung. Tapi kalau kita salah, bisa rugi, malah bisa kehilangan modal. Nah, biar makin paham, makanya tonton sampai habis. Hai, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Video ini adalah lanjutan video sebelumnya yang berjudul 4 Siklus Sektor Saham. Tahun ini beli saham apa? Jadi pada video sebelumnya, kita itu membahas sektor sahamnya. Nah, sekarang kita masuk ke saham, khususnya mengenai harga sahamnya. Eh guys, harga saham itu bergeraknya kan naik turun kan ya? Nggak mungkin tuh garis lurus gitu kan? Kalau kamu, menurut kamu nih ya, kapan waktu beli saham? Boleh tulis di kolom komentar. Kali ini aku akan cerita mengenai pergerakan harga saham. Beberapa orang mengatakan pergerakan harga saham ini sesuai dengan Doe Teori yang ditemukan oleh Charles Doe. Thanks juga ke beberapa teman-teman yang sudah menjelaskan hal ini ke saya. Ada Miss Ellen May di workshop SuperTrader-nya. Thank you, Miss. My friends, Andrew, Ibrahim. Serta penulis buku ada trading saham Michael Covel dan Nicolas Darwas. Semua saham itu terbentuk dari 4 fase. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu fase akumulasi atau accumulation. Fase pertama pada harga saham adalah fase akumulasi atau accumulation. Biasanya harga saham akan bergerak datar ke kanan atau sideways. Pada fase ini, akumulasi, itu biasa harga sahamnya itu masih terdiskon. Volume perdagangannya itu kecil. Rendah banget. Dan terkadang nggak cukup liquid. Sehingga sebenarnya menarik untuk investor retail untuk masuk. Saya pribadi nih, sebagai value investor, ya masuknya pada fase satu ini. Menurut saya, institusi besar, manager investasi, atau investor asing nggak terlalu tertarik di fase ini. Kecuali ada cerita atau prospek yang bagus banget. Biasanya, fase pertama ini berlangsungnya cukup lama. Dan harga saham itu nggak bergerak ke mana-mana. Jika kamu pernah baca bukunya Nicolas Darwas, ini boleh dibilang namanya Darwas Box. Nah, yang kedua, fase markup atau participation. Ketika uang-uang besar itu mulai masuk ke saham, itu biasanya menyebabkan volume saham itu meningkat. Sehingga harga saham pun juga mulai meningkat atau naik. Beberapa orang mengatakan fasenya itu disebut markup atau public participation. Kenapa disebut public participation? Karena trader saham dan beberapa investor itu mulai beli sahamnya di fase-fase ini. Biasanya, saham itu akan bergerak uptrend, diikuti dengan volume perdagangan yang besar. Biasanya, saham-saham fase markup atau public participation ini adalah saham-saham yang lagi trending di media. Ya, bisa di koran, website, Instagram, TikTok, atau bahkan di YouTube. Saya coba kasih contoh saham yang sedang di fase markup. Coba perhatikan deh. Ada Darwas Box dan fasenya itu akumulasi. Setelah beberapa minggu, akumulasi itu terjadi lonjakan volume. Pada panah biru dan kemudian harga itu mulai bergerak naik atau kita sebutnya harganya rally. Harga yang sebelumnya bergerak tatar ke kanan, kita sebutnya sideways, itu menjadi bergerak naik atau uptrend. Nah, beberapa trader saham akan mulai masuk dengan menggunakan strategi buy-on breakout. Lihat panah birunya ya, breakout itu adalah breakout dari fase akumulasi sebelumnya. Nah, sebagai investor, aku nggak akan berburu-buru beli atau ikutan FOMO. Aku akan menganalisa, ini saham sebenarnya fundamentalnya bagus nggak sih? Ada pertumbuhannya nggak? Ketepannya tuh growth-nya masih oke nggak? Terus harganya masih terdiscount nggak? Nah, jika sahamnya bagus tapi diskonnya kurang dari 30%, aku akan wait-in sih dulu. Yaudah, masukin aja ke watchlist terlebih dahulu. Sampai sini teman-teman masih ngikutin? Masih paham? Kalau masih paham, boleh kasih like-nya dulu dong. Thank you ya. Nah, apakah harga saham itu akan selamanya naik terus? No. Fase ketiga, distribusi atau distribution. Harga saham nggak akan naik terus. Karena apa? Ya, karena akan ada stabil di satu titik. Fase berikutnya adalah fase distribusi atau distribution. Ketika harga sudah naik cukup tinggi atau rally, biasanya investor besar, investor kecil, dan trader saham tuh sudah mulai taking profit. Artinya apa? Mereka cicil jual saham, menikmati profitnya. Akibatnya apa? Pergerakan harga saham tuh mulai akan terbatas. Harga sahamnya akan membuat sebuah base atau mungkin teman-teman dia tervas box yang baru. Sebagai investor, aku nggak akan jual buru-buru. Kenapa? Aku cenderung akan melihat apakah ada perubahan fundamental atau nilai intrinsiknya sudah tercapai. Coba kita perhatikan contoh sahamnya. Saham ini pertama membentuk base atau fase akumulasi. Kemudian markup nggak terlalu lama. Terus banyak investor dan trader saham yang untung. Kemudian mereka mulai melakukan taking profit. Atau profit taking gitu ya. Coba perhatikan volumenya. Nah, harga sahamnya mulai tertekan dan membentuk sebuah base atau tarfas box. Harga sahamnya kemudian bergerak datar atau sideways. Fase inilah yang dinamakan fase distribusi. Semakin banyak yang jual, maka harganya semakin turun. Semakin harganya turun, membuat banyak investor dan trader saham panik untuk ikutan jual lagi. Dan yang terakhir adalah fase markdown atau capitulation. Singkat cerita, harga saham masuk ke fase terakhir, yaitu fase markdown atau capitulation. Harga sahamnya semakin jatuh dan biasanya investor atau trader yang nggak ikutan jual, nyangkut di saham tersebut. Sebagai investor, aku nggak akan buru-buru membeli saham yang sedang jatuh. Aku akan melihat dan menganalisa kenapa saham ini jatuh. Apakah fundamentalnya masih bagus? Apakah masih ada growth ke depannya? Atau jatuhnya karena sentimen atau berita negatif saja? Contoh ya teman-teman, pada saat COVID-19 dan waktu itu kita ada PPKM atau PSBB, kita nggak bisa keluar-keluar dari rumah, banyak mal yang sepi, penjualannya turun. Kemudian pada saat itu perusahaan taksi seperti blooper juga tertampak, karena orang-orang tidak beraktifitas. Yaitu sentimennya negatif, income-nya turun. Iya betul. Tapi ketika COVID-nya sudah selesai, bisnis kembali ke normal, income-nya mulai bertumbuh. Nah, itulah yang namanya berita negatif atau sentimen. Apakah benar-benar itu bermasalah secara fundamental atau hanya sementara saja? Oke, gimana guys sudah paham mengenai siklus harga saham yang terdiri dari akumulasi, partisipasi atau markup, distribusi, dan kapitulasi atau markdown? Nah, kalau kamu ingin belajar investasi secara private dengan perencana keuangan, langsung praktek, dan dapat review investasi berkala, maka kamu bisa join di program pendampingan Finansialku. Silakan hubungi Finansialku di nomor WhatsApp berikut ini atau juga di link berikut ini. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansia hari rambut depan, akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi saham. Terima kasih telah menonton!